Tak ada salahnya menjadi anjing, cerpen by Logan Wesaputra Junior, dan akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sudah hampir dua minggu aku tak bisa bersantai dan tidur nyenyak. Ini semenjak kekasihku berubah menjadi seekor kodok. Ya, dia benar-benar menjadi seekor kodok. Sebab saat kami bersama dulu, kami pernah bersumpah siapa yang selingkuh akan berubah menjadi kodok. Dua minggu itu pun merupakan minggu terakhir musim hujan. Dan selama dua minggu itu pula, suara kodok selalu terdengar memanggil hujan, atau lebih tepatnya meminta maaf padaku. Kadang bila hujan turun, aku akan memutar musik sekeras-kerasnya, agar suara kodok bisa teredam. Namun aku tidak bisa terus-menerus menyalakan musik keras, karena tetanggaku akan berteriak sumpah serapah. Kini pilihanku menjadi sangat sulit. Terus mendengar suara kodok meminta maaf, atau mendengar suara tetanggaku marah-marah. Pada nyatanya, keduanya sama-sama membuat aku pusing dan tak bisa tidur. Tapi dua minggu yang sangat berat itu sudah berlalu. Hujan sudah tidak turun lagi. Suara kodok juga tidak terdengar lagi. Aku berharap musim panas akan berjalan panjang. Biar genangan air diselokan jadi kering dan gersang. Biar kodok yang terus mengusiku itu mati mengenaskan. Eh, tapi kodok kan bisa juga hidup di daratan. Ah, kodok ya kodok. Biarlah ia seperti itu. Terkutuk karena sumpahnya sendiri. Anggap saja kodok itu sebuah lelucon belaka. Yang dulunya adalah perempuan murahan, menjelma menjadi kodok si buruk rupa serta menjijikan. Oke, ini saatnya aku untuk move on. Hari ini aku memutuskan untuk keluar rumah. Berjalan tanpa mempedulikan waktu. Hingga akhirnya aku merasa lelah dan mampir di sebuah kedai kopi. Sebelumnya aku tidak pernah mampir ke tempat itu. Kadang aku hanya lewat dan melihatnya sekilas tanpa tertarik sedikitpun. Walau sebenarnya jika dilihat dari luar, kedai kopi ini terlihat begitu teduh dan nyaman. Dan di kesempatan pertamaku ini, aku langsung menyukai tempat ini. Seperti suka aku dulu pada mantan kekasihku. Bersamaan dengan itu aku terpikir. Tidak semua hal yang memberi kesan baik di awal akan terus memberi kesan baik. Sebab jika sudah terlalu baik, maka kita dengan mudah dibodohi. Aku pun memesan secangkir coklat hangat. Agak aneh memang jika kita pergi ke kedai kopi, namun tidak memesan kopi. Akan tetapi tidak ada peraturan demikian yang tertulis di sana. Dan untuk roti pengganjal perut, aku memesan roti panggang keju dengan selai kacang berlapis mentega. Entah seperti apa roti itu, aku belum pernah melihatnya. Saat menunggu pesananku datang, aku melihat seorang perempuan yang begitu cantik masuk ke dalam kedai kopi. Ia sendirian membawa sebuah novel terjemah. Novel itu berjudul Where She When, karya Gail Foreman. Aku tahu sedikit tentang novel itu. Novel itu adalah lanjutan dari novel yang berjudul If I Stay. Dulu aku diberi oleh mantan kekasihku yang berubah menjadi kodok sebagai hadiah ulan tahunku. Perempuan itu hanya sendiri. Sama seperti aku. Akan tetapi bisa saja ia sedang menunggu seseorang. Menunggu seorang teman misalnya, atau juga seorang kekasih. Aku berusaha sebisaku untuk tidak menatapnya begitu lekat. Namun karena ia duduk di meja yang ada di hadapanku, dan menghadap ke arahku, jadinya aku tidak bisa menghindari pandangan indah itu. Atau aku memang ingin menatapnya, karena ia benar-benar mempesona. Tak lama pesananku datang, perempuan tadi baru memesan sesuatu. Kuperhatikan gerak bibirnya yang menyebutkan kata, Cappuccino, dia sih senyum sekilas yang sopan. Itu benar-benar membuat aku tak bisa berpaling darinya. Bibirnya merah alami seakan ia tidak menggunakan perona bibir. Sambil menunggu pesanannya datang, ia kembali membuka novel yang dibawanya, membaca dengan masyuk tanpa mempedulikan sekitar. Melihat perempuan itu seperti melihat takdir terindah yang aku miliki. Seperti sebuah tulang rusuk yang pas apabila dipasangkan dengan jiwaku. Dan aku merasa, mungkinkah ini takdir yang Tuhan gariskan untukku? Bagi kuya adalah perempuan yang memenuhi kereteria secara fisik. Aku berharap juga memenuhi secara hati. Namun sesuatu yang sudah terlihat sempurna di mataku ini, sangat sayang jika harus kunodai dengan ketidakcocokan kami yang pada akhirnya membuat kami saling membenci satu sama lainnya. Anggap saja aku menghampirinya. Lalu mengajaknya berkenalan. Ternyata namanya Vanessa. Ia seorang penulis yang mencoba sembuh dari rasa sakit hati akibat diselingkui oleh kekasihnya. Dia juga menjelaskan bahwa kekasihnya sudah menjadi burung hantu, seperti janji setia mereka. Sampai disini kami terlihat semakin cocok. Namun karena aku merasa tidak enak hati sebab sudah mengganggu waktu membacanya, aku meminta maaf dan berjanji akan memberinya Nopel If I Stay sebagai permohonan maaf. Ia tidak menolak, hanya tersenyum sambil bilang, Kamu suka baca juga ya? Aku mengangguk. Iya jawabku. Berawal dari perjumpaan kami di kedai kopi hari ini, kami pun semakin akrab dan sering berjumpa di tempat yang sama. Banyak hal yang kami bicarakan. Kebanyakan adalah hal-hal yang kami sukai bersama. Hal-hal yang membuat kami terlihat semakin cocok dan akan berhasil bila kami menjadi pasangan hidup nantinya. Seminggu kemudian, kami memutuskan untuk berpacaran. Pergi ke sebuah hotel, lalu tidur bersama. Kami saling mencium, saling memeluk, lalu saling menyatu. Dan ketika pagi datang, kami pun membuat sebuah janji setia bahwa jika salah satu dari kami tidak setia, maka akan menjadi seekor anjing. Kenapa harus anjing sih? Tanyaku. Ia menjelaskan. Karena anjing itu adalah binatang yang jinak sekaligus hina. Ia dipelihara dan kadang dirawat penuh kasih sayang. Namun ia juga selalu diucapkan dalam kata-kata sumpah serapah serta menghina. Di dunia ini sangat sulit mencari binatang seperti itu, bukan? Janji setia itu pun membawa kami ke tahap hubungan selanjutnya. Di mana kami memutuskan untuk tinggal bersama. Di sinilah ujian sebenarnya baru terasa. Ketika memutuskan tinggal bersama, berarti sebuah pasangan siap melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Rahasia yang tidak pernah terungkap sebelumnya. Dan ketidakcocokan yang disembunyikan sebelumnya. Contohnya saja, ternyata Vanessa tidak terbiasa bangun pagi. Ia akan sangat marah ketika aku membangunkannya. Menyuruhnya membuatkanku sarapan. Atau hal lainnya lagi seperti ia lebih suka menonton film drama Korea, sedangkan aku lebih suka film-film Hollywood. Jelas semua perbedaan ini baru saja aku ketahui. Semua hal ini adalah hal-hal kecil yang sangat berpotensi menjadi masalah besar nantinya. Memutuskan hidup serumah itu ibarat menyelam di tengah laut lepas. Kita tidak pernah tahu apakah laut itu aman untuk kita atau malah berbahaya. Karena mungkin saja ada hiu yang sedang menanti di kedalaman. Namun cinta tidak hanya berkisah tentang seberapa cocoknya sebuah pasangan, tapi cinta juga berkisah tentang seberapa pengertiannya seseorang dalam memahami dan memaklumi pasangan hidupnya. Semakin hari ketidakcocokan kami semakin besar, kami mulai jarang bicara, mulai jarang jalan bersama, hingga akhirnya kami sangat jarang bercinta. Kami mulai membenci satu sama lainnya, akan tetapi kami tidak bisa melepaskan diri karena sudah terikat janji setia. Maka yang bisa kami lakukan adalah saling menunggu salah satu dari kami ingkar atas janji itu. Di suatu senin yang melelahkan, sore ketika aku pulang dari kantor, hujan turun lebat pada saat aku hampir melewati kedai kopi. Daripada kuyup, aku pun mampir ke kedai kopi. Sudah lama aku tidak ke tempat itu. Aku duduk di bangku tempat aku duduk dulu, lalu aku memesan menu yang sama dengan yang dulu aku pesan. Lewat jendela yang memingkai hujan di luar kedai, aku berpikir tentang hubunganku dengan Vanessa. Aku memikirkan janji setia kami tentang menjadi seekor anjing. Tidak ada salahnya menjadi anjing, pikirku ngelantur. Maaf, bangkunya kosong kan? Boleh saya duduk di sini? Seorang perempuan berambut sebahu berdiri di hadapanku. Aku melihat ke sekitar. Ada banyak bangku kosong. Kemudian aku menatap wajahnya yang terlihat lelah. Silahkan, ucapku agak tergagap. Perempuan tadi duduk. Ia merapikan rambutnya, kemudian memesan segelas coklat hangat. Kami sama-sama memesan coklat hangat, batinku berucap. Tiba-tiba ia bertanya, bagaimana keadaanmu? Apakah harimu berat? Pertanyaan macam apa itu untuk orang yang belum saling kenal? Melelahkan, jawabku. Tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Aku juga, ia menghela nafas. Namun kata-katanya terputus, karena seorang pelayan datang mengantarkan pesanan kami. Kok bisa? Tanyaku agar terlihat sopan. Kekasihku mulai membosankan jelasnya. Dan kau tidak bisa lari darinya karena janji setia. Tebakku melanjutkan kata-katanya. Dia menganggup. Kemudian menyeduh coklat hangatnya. Aku juga. Setelah itu kami saling diam. Menikmati coklat hangat sambil menatap keluar kedai. Ke arah tetesan hujan yang masih lebat bagaikan kabut. Kau akan jadi apa jika ingkar? Tanyanya. Anjing. Alasannya? Karena anjing itu adalah binatang yang jinak sekaligus hina. Dia dipelihara dan kadang dirawat penuh kasih sayang. Namun dia juga selalu diucapkan dalam kata-kata sumpah, serapah, serta menghina. Di dunia ini sangat sulit mencari binatang seperti itu, bukan? Ia diam, seperti sedang berpikir. Aku juga, ucapnya pula. Kami berdua diam lagi. Hingga akhirnya hujan reda dan coklat hangat kami pun sudah habis hingga dasar cangkir. Bagaimana kalau kita berdua menjadi anjing saja? Ucap perempuan tadi mengajakku. Pelayan di kedai kopi mengagetkanku. Coklat hangat dan roti panggang yang kupesan sudah dingin. Perempuan yang kukarang namanya tadi sebagai panesa juga sudah pergi. Langit sudah gelap dan sepertinya kedai kopi sudah mau tutup. Aku meminta maaf pada pelayan tadi. Kemudian memintanya membungkus roti panggang yang tidak tersentuh itu. Setelah itu membayar semuanya lalu pulang. Hari benar-benar sudah malam. Di padang gelap dekat semak pinggir jalan bisa terlihat seekor kunang-kunang terbang kesepian. Lalu seekor laron berputar di lampu jalan. Dan ketika aku sudah hampir sampai ke rumah terdengar suara kodok meminta maaf. Aku abaikan saja itu semua karena mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Namun ketika aku menggeser pagar rumah untuk masuk, seekor anjing betina melintas sambil menatap ke arahku. Karena aku juga menatapnya, ia pun berhenti dan duduk di tengah jalan. Perlahanku dekati lalu dengan sedikit keraguan aku elus kepalanya. Anjing tadi begitu jinak, ia tidak menyerangku. Aku pun duduk di hadapan anjing tadi dan bisa kulihat matanya berkaca-kaca. Ia sedang menangis, ia kesepian. Sama seperti aku. Sama seperti aku.